Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di Ayah Andy channel kali ini kita akan membuat panggangan sate dari bajaringan atau bakaran sate dari kanal AC 7575 dari bahan dan limbah bangunan dan kita sudah siapkan kanal C yang terpotong sepanjang 50 cm punya tiga pasang dan yang satunya sudah kita buka seperti ini kita lebarkan bagaimana cara melebarkan atau cara membukanya ikuti terus video berikut dan yang ini yang kecil sudah kita lipat sedemikian rupa untuk penutup sampingnya jangan lupa siapkan baut dan alatnya lupa palu gunting kita akan membuka seperti ini memakai palu yang kita siapkan yaitu balok kayu kalau kayu seperti ini yang agak lebar kita taruh diatasnya di sudutnya dan kita pukul-pukul di ujung kanalnya atau sudut sikunya kita pukul-pukul demi dan lupa memakai palu yang agak besar ya sahabat agar gampang melebarnya seperti ini kanan kiri terbalik kita pukul dari ujungnya kita lebatkan agar menjadi lempengan lebar karena ini bahan dari limbah atau sisa-sisa kita manfaatkan sedemikian rupa untuk menjadi kreativitas yang bermanfaat di rumah kita pukul di belakang sampai rata seperti apa yang kita inginkan nanti akan sedikit melengkung dan kita balik kita pukul dari dalam agar mendapatkan hasil yang lurus ini cukup tebal ya sahabat kalau yang 75 dan kita sudah merapatkan 3 lembar ini penutupnya untuk yang sampingnya yang satu sudah kita lipat dan kita rapikan sekarang kita membuat untuk yang satunya sahabat dengan cara yang sama kita pukul di ujung sikunya dari belakang kita luruskan kita bolak balik dan akan membentuk seperti ini tinggal kita malah saja atau kita cek aja yang sudah ada kita lebih 1 cm seperti ini untuk lipatan dan kita potong ujungnya agar dilipat semakin rapi kita potong yang sebelahnya untuk mendapatkan hasil yang rapi sahabat pekerja kita akan membuat yang atas lebarnya 25 cm dan yang bawah 13,5 atau 13 karena sahabat kita sesuai lebar kanal C yang sudah kita buka ya sahabat dan ujungnya kita lipat seperti ini kurang lebih 1 cm jadi untuk menutup sudutnya dan untuk pembautan agar kelihatan rapi agar tidak berlubang supaya abu pembagaran tersisa tidak berhambur keluar sahabat dan yang panjang kita tinggal mencetak seperti ini ujungnya kita potong membuat sudut seperti ini dan kemiringannya kurang lebih 4 cm atau 4 derajat lalu kita tempurkan seperti ini yang panjang ditaruh di dalam dan kita potong dari ujung atas setiap sisi kita akan baut tiga baut atas bawah tengah untuk tepat sisinya agar kuat tidak berlubang di sudutnya agar apu pembagaran nanti tidak berhambur keluar sahabat dan akan mendapatkan seperti ini sudah terkunci semua tinggal kita amal yang penutup bawahnya kita potong lebih 1 cm untuk lipatannya seperti ini kita potong dan ini kita lipat agar tertutup sedemikian rupa agar tidak ada telah sedikitpun untuk keluar abu pembakarannya dan kita pukul-pukul untuk mendapatkan presisinya kita baut di empat sisinya masing-masing dua baut kita kunci seperti ini kalau kurang rata tinggal kita pukul-pukul kita kunci untuk empat sisi kita beri baut masing-masing dua baut dan ini semua sudah terkunci tinggal kita membuat kakinya untuk tinggi kaki bisa disesuaikan sesuai keinginan sahabat atau bahan yang ada kali ini kita membuat 30 cm dan kita coak ujungnya untuk menempel di panggangan dan kita tarik 3 cm atau 4 cm tidak gunting seperti ini kita doang dan kini tinggal memasang kaki-kakinya terima kasih telah menonton video ini agar bermanfaat untuk kalian di rumah jangan lupa like comment and subscribe-nya ya sahabat agar ayah di channel bisa terus memberikan ide-ide yang menarik buat kita semua terima kasih ok 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 ok